Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral langsung tanah salah berita tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini masih soal rapatar yang dimasukkan pesantren tetapi Nafi Ahmad giliran disindir oleh netizen nah bagaimanakah ceritanya masukkan anak ke pesantren kok disindir hatinya ya kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini like subscribe dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu kita lansir dari her story rapatar dimasukkan ke pesantren netter ramai sebut Raffi Ahmad yang seharusnya mondok biar tahu dosanya nyakitin hati istri rapatar masuk pesantren nampaknya menjadi topik yang hangat diperbincangkan sepanjang hari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikabarkan membawa rapatar ke pondok pesantren baik Alquran untuk melaksanakan pesantren kilat di bulan cuci ramadhan keputusan Raffi dan Nagita memasukkan rapatar ke pesantren tidak lain agar membuat putera mereka memiliki keperibadian yang lebih baik bukan hanya itu mereka juga berharap agar sifat pemarah rapatar ikut berkurang sejumlah momen Raffi dan Nagita kalah mengantar rapatar ke pesantren beredar di sosial media salah satu yang cukup mencinta perhatian adalah kalah rapatar menangis sesenggukan saat ingin ditinggal kedua orang tuanya pulang saat awal masuk pesantren Raffi tampak sedikit merajuk hingga bahkan harus dibujuk oleh para santri di sana kendati sempat merajuk Raffi akhirnya mau belajar mendalami ilmu agama bersama santri yang lain Nagita sontak antusias mengetahui rapatar yang mengikuti pesantren kilat namun tak sedikit diantara mereka yang justru meminta Raffi Ahmad yang seharusnya mondok di pesantren dan memperdalam ilmu agama di sana seperti yang terdapat dalam kolom komentar di undangan akun viral62.com banyak diantara mereka beranggapan Raffi harus memperdalam ilmu agamanya agar tidak melulu menyakiti hati sang istri biar bapaknya tahu kalau menyakitin hati istri baik kayak gigi itu dosa kata akun kinu bapaknya rapatar seringkali deket sama cewek jadi suruh aja bapaknya yang ke pondok betul gak sambung offline harusnya bapaknya yang di pondok sambung yang lain kemudian pendiri pondok pesantren tempat rapatar mondok ini orang terkenal Raffi Ahmad berhadap sifat anaknya berubah pesantren Raffi Ahmad melepas anak suruhnya rapatar ke pesantren usia 6 tahun bukan tanpa alasan Raffi memasukkan putranya tersebut karena didorong agar ada perubahan perilaku dari putranya ini dan ternyata pemilik pondok pesantren ini adalah Bapak Profesor Kureh Sihab ayah dari Najwa Sihab pasti anda sudah tahu kan siapa Bapak Kureh Sihab ini pasti lainnya jadi aku mau Menjalankan Salam Alikum ya sama al-ualikum ya terima kasih silahkan sempat mau banyak perambatan selama 6 tahun ya kan nanti rapatar terjemah lagi ya ya ayo terinya cerita-cerita dulu ya ya pengen Sampai jumpa 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 Sampai jumpa